Sempat diminta mundur dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Blora karena kinerja yang dianggap muruk menangani COVID-19 oleh Gubernur Jawa Tengah. Iko Manggede Irwadi mengaku pasrah. Dirinya mengaku siap mundur dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Blora jika bupati memang menghendaki. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sempat mengkritik keras kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Blora dalam penanganan COVID-19. Bahkan Gubernur sempat menyampaikan agar sedang mundur karena dimulai tidak bisa bekerja dalam penanganan virus COVID-19 untuk warga perantau. Menyikapi kritik Gubernur, Sekda Blora Iko Manggede Irwadi siap mundur jika memang bupati menghendaki. Selama 3 tahun menjabat Sekda Blora, Komang mengaku bekerja sekuat tenaga, bahkan membantah jika dikatakan tidak pro dengan masyarakat. Pemkap Blora selama ini belum mempunyai data jumlah perantau di luar kota. Permasalahan data tersebut yang mengakibatkan Pemkap Blora tidak menghanggarkan bantuan bagi warga perantau yang terdampak COVID-19. Sebelumnya, beredar video Gubernur Jawa Tengah marah kepada Pemkap Blora di media sosial. Gubernur Jawa Tengah menilai Pemkap tidak mampu bekerja dalam penanganan COVID-19. Turun dan perantauan susah harus membantu orang. Jangan dikatakan regulasi. Mikirnya satu saja, dibantu atau tidak. Lebih jauh, Komang menyatakan pihaknya selama menjabat bekerja apa adanya dan sekuat tenaga. Jika masih dianggap tidak pro dengan masyarakat, tentu perlu diklarifikasi dengan disertai bukti. Pertanyaan lagi sebetulnya, ya saya sampaikan, saya ditanya lagi, ya karena sampai sekarang saya tidak dapat-dapat laporan data, terus saya mau bilang apa, apakah maksudnya disesuaikan dengan kebijakannya, proponisi sebuah apa, jadi jangan, tidak ada pembiayaan, tidak ada, kita akan menjadikan nanti suatu saat juga dapat masalah. Dari Blora, Jawa Tengah, Suprianto melaporkan.